Intro Kembali lagi bersama Nan DP Kali ini akan bahas 7 tanaman yang bisa melancarkan reseki dan juga ditakuti oleh makhluk halus 7 tanaman ini banyak tumbuh dan sering dijumpai di lingkungan sekitar kita Bahkan, tanaman ini sangat cocok dijadikan pohon hias atau dekorasi di taman rumah Apa saja keistimewaan 7 tanaman tersebut, apakah dapat mendatangkan rejeki dan menangkal santet? Apa juga ditakuti oleh makhluk halus? Ya, inilah 7 tanaman pembawa reseki sekaligus menangkal santet dan makhluk halus 1. Bambu Kuning Tanaman bambu umumnya identik dengan tempat bersarangnya makhluk halus Namun hal berbeda tanaman bambu kuning ini dapat menangkal santet dan mengusir makhluk halus Dari bentuk, warna dan tekstur pohon ini unik beda dengan pohon bambu Pada umumnya bentuknya kokoh warna kuning pekat dan teksturnya keras dan licin susah untuk dibelah Bisa ditanam di depan rumah atau pekarangan rumah kita Selain itu, bambu kuning juga sangat bagus untuk melancarkan reseki 2. Tebu Hitam Tebu hitam atau biasa disebut tebu ireng adalah salah satu tanaman yang bisa menangkal energi-energi negatif Warna hitam dari pohon ini dapat menangkal santet serta bentuknya yang seperti rotan tidak disukai makhluk astral akan hekang dari pohon ini Banyak penduduk di daerah Jawa yang percaya bahwa menanam tebu ireng di depan atau sekitar rumah dapat melindungi dari berbagai gangguan gaib dan santet Tebu ireng bukanlah sembarangan tanaman yang bisa ditemukan di tempat biasa melainkan di tempat khusus 3. Pule Tanaman pule memiliki batang kayu yang sangat keras sehingga banyak digunakan untuk kebutuhan industri Seperti pembuatan alat tulis karena pohonnya mudah tumbuh dan dibudidayakan Sementara Indonesia, khususnya Kalimantan Kayu pohon ini digunakan untuk membuat beragam perkakas rumah tangga dan sebagai bahan baku berbagai jenis kerajinan yang bernilai ekonomi Tanaman pule ini juga disebut dengan pohon iblis karena seluruh bagian pohon pule dinilai berbahaya bagi manusia maupun hewan Padahal pohon pule memiliki banyak manfaat, terutama untuk kesehatan Pohon pule juga bisa ditanam di sekitar rumah karena pohon tersebut bisa menangkal ilmu hitam, guna-guna dan makhluk halus 4. Sente Wulung Sente Wulung adalah sejenis talas, tanaman itu sangat bagus jika ditanam di sekitar rumah karena bisa menangkal ilmu hitam, guna-guna dan makhluk halus Di samping mempunyai keindahan yang luar biasa, sente Wulung ini juga energi positifnya luar biasa 5. Kelor Sudah bukan menjadi rahasia lagi poho kelor dipercaya dapat menangkal ilmu hitam, guna-guna dan makhluk halus Dunia memiliki aroma menyengat yang sangat khas Sayangnya banyak orang tak suka bau daun kelor yang sebetulnya sangat bermanfaat untuk kesehatan seperti di video sebelumnya, maupun hal mistis Bisa ditanam di depan rumah atau di pekarangan rumah 6. Bidara Tahukah kamu, daun bidara memiliki energi magis hingga mampu mengusir makhluk halus yang berada di sekitarnya Bahkan, daun bidara kerap digunakan sebagai media rukiah pengusir makhluk halus, bagi para pasien kesurupan Selain digunakan untuk pengobatan masalah kebatinan, ternyata daun bidara memiliki manfaat luar biasa kesehatan kata ahli herbal, Dr. Zaidul Akbar Selain bisa menangkal ilmu hitam, guna-guna dan makhluk halus juga bisa digunakan sebagai obat Bentuknya seperti hati dan aromanya menyengat dengan naman siri India ini menjadi tanaman penangkal santet yang cantik layaknya pohon hias 7. Ohon gaharu Ohon gaharu ini mempunyai khasiat sangat beragam dari mulai untuk kebutuhan medis, aksesoris hingga menangkal gangguan santet dan mistis Kayu gaharu baunya dipercaya dapat mengusir jin, juga digunakan untuk mengobati mereka yang terkena gangguan gaib, seperti santet Kayunya keras dapat menangkal santet, jika dibakar akan menimbulkan bau yang menyengat tidak disukai makhluk astral akan terusir dengan sendirinya Itulah 7 tanaman yang dapat melancarkan reseki dan juga ditakuti makhluk halus, semoga bermanfaat Jika dirasa bermanfaat jangan lupa subscribe, sukai dan bagikan ke teman-teman kalian biar jadi semangat buat nan DP Bagikan video menarik lainnya seputar tanaman, kesehatan dan manfaat serta cara mengolahnya Salam nan DP Terima kasih telah menonton